non-utility seperti ini TU itu kebetulan dia non-linear ya bentuknya seperti parabola atau apa? parabola MU nya itu linear seperti kurva permintaan bukan? yang begini oke contohnya sudah dijelasin ini contoh di modul ya di modul yang yang 82 bisa ya seorang konsumen membeli sejenis barang sebanyak 20 minit dan ia telah memperoleh kepuasan total yang maksimum kita coba ini 83 aja ya sama aja ya misalnya kepuas TU nya oh 83 ya contoh 83 ya berapakah kepuasan total yang diperoleh konsumen apabila ia membeli barang tertentu dengan harganya itu 4 P nya 4 berapakah kepuasan total? kepuasan totalnya dengan persamaan fungsinya ini kepuasan total yang diperoleh konsumen yang ditanya apa? kepuasan total yang diperoleh konsumen apabila ia memperoleh membeli barang tertentu dengan harga 4 per unit tuh ya iya kepuasan totalnya itu maksimum jadi dicari dulu MU nya ini 2 x 0,2 kan 0,4 Q 2 kurang 1 berapa kepuasan total yang diperoleh konsumen berarti pakai rumus P nya sama dengan MU P nya Dapat tadi 4 6 6 Q nya 15 ya nah kita bisa tahu Q nya bisa sudah tahu P nya maka langsung masukin dalam persamaan T U ya 10 15 kurang 225 225 ya ini ya 225 kali 0,2 45 gak bawa kalkulator ya safe dapet 105 berarti kepuasan total yang bisa diperoleh konsumen dengan membeli 15 unit barang konsumen dengan membeli 15 unit barang dengan harganya 4 jadi kepuasan totalnya diukur dalam keuangan dan unit oke kita lanjut ke perilaku produsen ya nah k 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 Oh, contohnya ini Sorry Contohnya lagi ini Saya sudah buat ternyata Ini contoh yang 8 Soal lebih susah ya Daripada latihan Tapi yang terakhir-terakhir ini Saya lihat modul 8 Soalnya tidak terlalu susah Tapi mungkin yang sebelumnya Susah-susah ya Sebenarnya Ini yang dari modul juga nih Berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen Apabila harga barang per unit itu 20 Dan total kepuasan konsumen Ditunjukkan oleh fungsi 120 Ki kurang 0,25 Ki kuadrat Kurang 100 Kepuasan total akan diperoleh konsumen Bila syaratnya P sama dengan Mu Terus kita cari Mu dari turunan pertama Tu Dapatnya 120 Ki 120 kurang 0,5 Ki Kita langsung masukin T nya 20 Dengan persamaan Mu sama dengan Dapat Ki nya 200 Maka Kita bisa tahu Berapa kuantiti Pada saat total Kepuasan total konsumennya itu Maksimum Dengan secara Kuantiti nya 200 Dan harga Pada saat harganya itu Selanjutnya Perlaku produsen D Pertama Apabila produsen Produsen berarti yang apa Yang memproduksi ya Jadi dia ada Setiap proses produksi Produsen punya landasan teknis Untuk berproduksi Yang disebut fungsi produksi Jadi seorang produsen Dalam teori ekonomi Paling tidak harus mengambil Keputusan Apabila dilandasi oleh asumsi Produsen itu berusaha Memperoleh profit maksimum Jadi pertimbangannya Jumlah produk yang akan diproduksi berapa Terus menentukan kombinasi input-input Input itu berarti apa Seperti material Dan modal ya Input-input yang digunakan Dalam jumlah Tiap Dan jumlah tiap inputnya Maksudnya Nah ini yang disebut fungsi produksi Fungsi produksi itu Suatu fungsi Atau persamaan Yang menunjukkan hubungan Antara tingkat output Yang dihasilkan Dari penggunaan input-input Tambahan output itu Karena Tambahan output yang dihasilkan Karena adanya penambahan Pemakaian Satu unit input Disebut dengan Produk marginal Jadi tambahan output yang dihasilkan Jadi tambahan output yang dihasilkan Karena adanya penambahan pemakaian Satu unit input MP Itu dari Tunan pertama dari Total product Atau queue di modul Queue ya Sama Queue sama Total product Suka dipakai Sama juga Pengertiannya sama ya Jadi Ini Ini Satu unit input Dengan Ini outputnya Dan pemakaian Satu unit input Ini X-nya Satu unit input 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 Satu unit input